10 orang korban yang meninggal dunia akibat ledakan tambang batu bara di sawah Luntoh beberapa waktu lalu mendapatkan santunan baik dari PT Nusa Alam Nestari atau NAL tempat mereka bekerja maupun BPJS Ketenaga Kerjaan. Perwakilan PT NAL menyebut korban mendapatkan santunan kematian langsung dari perusahaan sebesar Rp25 juta per ahli waris. Selain itu, untuk santunan kematian atau kecelakaan kerja dari BPJS senilai Rp142 juta lebih yang didalamnya termasuk biaya pemakaman dan lainnya. Selain itu, dua anak korban juga akan mendapatkan beasiswa hingga keperguruan tinggi. Beberapa santunan lainnya juga saat ini sedang tengah diproses PT NAL ke BPJS ialah jaminan hari tua dan pensiun. HRD PT NAL Estiawan Nugroho mengungkapkan, selain santunan di atas beberapa santunan dan bantuan juga akan diterima para korban, diantaranya beasiswa bagi dua anak korban hingga perguruan tinggi. Selain itu, ada santunan jaminan kecelakaan kerja dari BPJS ketenaga kerjaan atau BPJAM Sostek dengan rician sebagai berikut. Mengacu pada peraturan yang ada di BPJS ketenaga kerja, rumusnya adalah sebesar 60% x 80 x upah yang dilaporkan. Dalam hal ini, upah yang dilaporkan adalah sesuai UMP sumbar tahun 2022, yaitu sebesar 2.512.539 rupiah. Jadi, 60% x 80 x 2.512.539 rupiah, memperoleh jumlah Rp120.601.872 rupiah. Kemudian ada santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000 rupiah. Kemudian ditambah lagi biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000 rupiah. Apabila ahli waris dari korban ini ada anak, mendapatkan dia siswa untuk 2 orang anak maksimal Rp174.000.000 rupiah. Dari TK sampai dengan perburuan tinggi. Kemudian selain itu ada namanya santungan jaminan hari tua, itu diperoleh dari saldo yang diperoleh atau dibayarkan tiap bulan oleh perusahaan. Nanti kita bisa meminta informasi dari pihak BP Jam Sotek. Kemudian ada lagi namanya saldo jaminan pensiun. Itu juga nanti bisa kita minta berapa saldo dari ahli warisnya yang mereka dapat dari korban yang mengindah dunia tersebut. Terkait para korban yang kini masih dirawat di rumah sakit, PT NL menyebut, saat ini perusahaan masih menunggu penanganan dari rumah sakit namun dipastikan juga akan mendapatkan santunan.